Pengikut tarikat Naksabandiyah di Padang, Sumatera Barat yang hari ini sudah memulai puasa Ramadhan ya. Ya, Sabtu malam mereka menggelar sholat tarawih pertama. Menurut kepercayaan Naksabandiyah jatuhnya 1 Ramadhan tanggal 7 Juli, ditentukan dengan menghitung bilangan hari sejak puasa tahun lalu. Surau baru di Kecamatan Pau, Kota Padang ini salah satu surau para pengikut tarikat Naksabandiyah. Semalam, mereka melaksanakan sholat tarawih pertama sebagai rangkaian ibadah bulan Ramadhan. Di surau ini setidaknya 100 lebih jam ahnya akan memulai puasa pada minggu pagi. Berdasarkan perhitungan para guru pengikut Naksabandiyah, 1 Ramadhan jatuh pada tanggal 7 atau hari minggu ini. Mereka menjumlahkan bilangan hari sejak tanggal 1 Ramadhan tahun lalu hingga genap 1 tahun. Tahun lalu mereka juga berpuasa lebih awal 2 hari dari penetapan puasa pemerintah. Hari apakah puasa yang dahulu? Berapa hari itu pada hari ini? Setahun berapa hari? Penan dekat ini usap. Ria tengok bulan. Di Sumatera Barat ada ribuan pengikut tarikat Naksabandiyah yang tersebar di hampir seluruh kota dan kabupaten. Mereka akan serentak memulai puasa pada hari minggu ini. Arsyad Khusnadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.